Warga Murung Selong, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin, Kelimatan Selatan mengeluhkan kerusakan jembatan kayu yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Warga berharap ada perbaikan dari pemerintah setempat, karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi warga desa. Jalan yang terbuat dari keras panjang 2 km ini terlihat rusak dengan kondisi kayu mulai rapuh. Padahal jalan ini merupakan akses utama bagi ratusan warga yang ada di 2RT, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak lapuk termakan usia, layalan pun sebagian hilang hingga terlihat berlubang. Ironisnya kerusakan ini sudah berlangsung hampir 20 tahun. Tidak hanya dilintasi berjalan kaki, jembatan titian yang dimun sejak tahun 2000 ini juga dilalui pengendara roda 2 meski lebarnya hanya 1 meter lebih. Kendhati sudah langsung cukuplah tidak pernah ada perhatian dari pemerintah tempat untuk perbaikan. Untuk dapat terus dilintasi, warga terpaksa melakukan perbaikan seadanya secara swadaya. Jalan titian yang rusak sebenarnya mengancam keselamatan warga. Mereka mengaku takut terjadi kecelakaan atau terjemur ke sungai saat melintasi jalan ini. Namun warga terpaksa menggunakan jalan ini karena menjadi akses utama di warga kampung Murung Selong. Dengan kondisi jalan seperti ini ada rasa takut, khawatir atau... Tidak ada segala-galanya takut, khawatir, yang berbahaya itu, pahibat ini gancak, tegubu kayak itu nah. Gancak mana itu cabu kebanyu. Warga pernah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kota Banjarmasin. Namun sayang tidak mendapat tanggapan karena berada di bantaran sungai. Sudah pernah sering ke apa itu, di Namarga, di Dua Kapi, nah habis itu apa kan ini kotaku, tapi gak pernah ditanggapi. Kejadian-kejadian seperti ini saya berharap pemerintah kota Banjarmasin lebih peka lagi lah. Terutama dalam hal pendataan daerah, wilayah mana saja yang diprioritaskan dalam dibantu hal pembangunan. Desa Murung Selong, kelurahan sungai Lulut ini dihuni hampir 500 kepala keluarga. Walau berada di perbatasan, namun jarang menuju kota hanya 3 km. Warga berharap pemerintah setempat peduli dengan kondisi mereka, sehingga ikut memperbaiki jalan titian yang rusak. Di Banjarmasin, Kantan Selatan, Perdian, Ainews melaporkan.